Gempar, tentara Israel sering salah sasaran kini menembak mati pria Zionis Tentara Israel dilaporkan menembak mati beberapa pria Israel yang disalah artikan sebagai pemuda Palestina Sebuah insiden yang menekan keadanya impunitas yang membuat warga Palestina menjadi sasaran pasukan Israel Diransi dari Denyu Arab pada Selasa, pria berusia 47 tahun itu dihabisi pada Senin di sebuah haltebus di dekat kota Israel Ra'anana Tentara Israel mengklaim dia merasa dalam bahaya ketika pria itu mendekatinya dengan cara yang mencurigakan menurut polisi dan dia menghabisinya di tempat Hal itu membuat gempar seluruh Israel karena sang tentara menghabisi warganya sendiri bahkan saudaranya sendiri Sementara itu puluhan warga Palestina termasuk pria wanita dan anak-anak telah dihabisi dengan cara yang sama oleh pasukan Israel Seringkali tanpa provokasi dan tembak sembarangan Tahun 2022 merupakan tahun paling mematikan yang tercatat di tepi barat dengan melakukan serangan-serangan pada sipil Hingga akhirnya beberapa berita muncul jika tentara Israel melakukan penembakan yang sembarangan Hingga menghabisi warganya sendiri yang ternyata salah sasaran Serangan ini kemungkinan akan memicu kembali perdebatan tentang aturan tembakan terbuka tentara Israel yang memungkinkan mereka menghabisi saat merasa teranjam Ekstremis MK Itamar Ben-Gefir yang kemungkinan akan menjadi bagian dari pemerintah Israel yang baru telah mengkampanyakan Pelonggaran aturan tembakan terbuka yang memungkinkan tentara menggunakan kekuatan mematikan dengan lebih mudah Ben-Gefir kemungkinan akan menjadi bagian dari pemerintah paling kanan dan sejarah Israel yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Penjamin Dan sekutu setiap kanannya setelah kemenangan mereka dalam pemilu Israel baru-baru ini Hal ini sangat disayangkan jika sampai tentara Israel mulai bahkan lebih sangar lagi Namun apadaya tentara-tentara Israel tidak sehebat yang dipikirkan Masih selalu ada kegagalan yang dilakukan setiap hari Mengejutkan Hizmullah memiliki ribuan roket di wilayah sipil Israel untuk menargetkan militer Hizmullah memiliki ribuan rudal dan roket yang terletak di jantung pendudukan sipil yang sengaja ditujukan untuk menargetkan Israel Kepala Staff Umum Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan pada hari Kamis kemarin IDF mengaku khawatir dan segera akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga hal yang tidak ingin terjadi Kochavi menemani Presiden Israel dalam kunjungannya di Perancis mengungkapkan hal tersebut Dimana kini ketakutan tengah menyelimuti ribuan warga Israel Akibat penemuan ribuan roket milik Sionis tersebut Sementara itu Israel akan berada di bawah serangan 2000 roket dan rudal setiap hari selama perang masa depan dengan Hizmullah di Lebanon Gordon mengatakan sekitar 2000 roket dan rudal akan ditembakkan ke Israel setiap hari Dan akan menentang kemampuan pertahanan militer serta sipil negara Sionis itu Musuh kita di garis depan yang berbeda perlu tahu bahwa jika diperlukan kita akan mengaktifkan militer yang kuat yang belum pernah melihat sebelumnya Kata Gordon Sementara itu dia mengatakan musuh Israel harus tahu bahwa garis depan Israel tangguh dan telah membuktikannya di masa lalu Namun pada kenyataannya Hizmullah lah satu-satunya yang dapat mengalahkan Israel hingga menghabisi ribuan tentaranya Mengerikan dor-dor-dor padana menteri Israel ditembak nyawanya tak selamat Padana menteri Israel kala itu Yitzhak Rabin tewas dihabisi Rabin ditembak tiga kali dari jarak dekat pada bagian perut dan dada oleh seorang penyerang saat ia meninggalkan aksi damai di Tel Aviv pada Sabtu pagi Dia dibawa ke rumah sakit di Tel Aviv namun sayangnya meninggal dunia Demikian dikutip dari BBC Pelaku pria bersenjata itu diidentifikasi bernama Yigal Amir dengan cepat dan diamankan Dia kini sebagai salah satu pendiri di pemukim Yahudi ilegal di tepi barat dan anggota organisasi sayap kanan ekstrim Jadi predana menteri dari Israel ini diserang oleh warganya sendiri yaitu antar saudara Rapat umum dimana Rabin ditembak dihadiri oleh sekitar 100 ribu orang Israel yang mendukung inisiatif perdamaian pemerintah Rabin dengan Palestina Saya berharap kita semua memiliki kemampuan untuk mengatasi tragedi itu dan melanjutkan proses perdamaian di seluruh timur tengah kata Yashir Arafat Para pemimpin dari seluruh dunia menghadiri pemakaman Rabin Tak luput Presiden Amerika Serikat kala itu Bill Clinton mengatakan Yitzhak Rabin telah memberikan hidupnya dalam mengejar perdamaian Namun apadaya dia habis di tangan peluru yang ditembakkan Sementara itu saya berharap kita semua Israel dan Palestina akan memiliki kemampuan untuk mengatasi tragedi itu dan melanjutkan proses perdamaian di seluruh timur tengah Namun hingga saat ini tak teratasi Menteri luar negeri Israel kala itu Simon Perez telah ditunjuk sebagai pejabat perdana menteri setelah rapat kabinet darurat Seperti diketahui penembakan perdana menteri Israel hingga tewas itu terjadi 27 tahun lalu Tepatnya pada 4 November 1995 Kini Israel memiliki perdana menteri baru yang juga mantan perdana menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu Benjamin dikenal sangat kejam pada rakyat sendiri hingga pada orang Palestina Mengapa tidak Benjamin Netanyahu dikabarkan telah melakukan korupsi besar-besaran Akankah hal ini dapat terulang lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!